Intro Oke balik lagi di Ngicip ngobrol sambil icip-icip Masih sama Andi tuh dan masih sama Mbak Ita nih ya Ini dari Hertha ya Ini tuh namanya Hertha ya Ini ada keripik bonggol pisang yang ternyata rasanya itu hampir mirip kayak paru Tapi versi yang kering gitu loh Sama kalau si apa namanya bonggol pisang itu keripiknya ada sedikit aftertaste-nya itu kayak pahit tapi nikit banget Tapi itu malah justru yang bikin nagih gitu Dan ada sambel tadi Andi tuh udah coba sambel terasi mengkudunya Itu pedes Parasi tapi ini enak loh Kita ini mungkin di dalam pikiran Andi tuh mengkuduhi rasanya pahit ngini 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 Dalam pikiran tapi begitu kita coba Wow ini beda gitu loh Rasanya tuh kayak bener-bener sama kayak sambel terasi pada umumnya gitu loh Gak ada rasa aneh-aneh dari si mengkudu Nah ini kalau yang ini yang Andi tuh mau cobain itu ada keripik bidara Ini sebenarnya tadi aku udah buka duluan gitu Ini udah tak buka nih Karena untuk mempersingkat waktu gitu Ini keripiknya isinya kayak gini nih Jadi sekilas dia itu mirip dengan keripik bayem Ini ya dia sekilas mirip keripik bayem tapi dia kecil-kecil gitu Ini ada daunnya kelihatan Jadi dia kayak digoreng satu-satu gitu ya Mbak Iya betul Goreng satu-satu Ini si bidara Bidara itu kan ada bidara Daun bidara itu ada dua macem bukan sih? Apa satu macem? Sebenarnya ada banyak sih Tapi ini yang biasa ibu-ibu dipakai untuk bisa diolah menjadi makanan Jadi saya buat kreasi sebagai keripik gitu Sebagai keripik Kita cobain dulu ya ini ya Kalau dari baunya sih enak Ini enak Kalau Andi tuh Kalau misalnya disuruh nyemil nih Aku suka ini Lebih suka yang daun bidara Tapi yang bonggol pisang Juga enak Entah kalau bonggol pisang mungkin aku akan lebih Suka kalau dia bareng ditambahin tadi kayak terasi sama nasi anget Jolak-jolak ya Jadi lebih kayak sambil buat makan gitu Karena tadi itu kayak rasnya kayak paru gitu loh Jadi kalau dibuat cemilan itu kayak terlalu berat gitu loh Kayak terlalu berat kalau buat cemilan Tapi kalau misalnya yang ini Ini mah aku sekali duduk nih mbak segini Sekali duduk Jadi duduk langsung nyobain sih Sambil nonton TV Sambil nonton TV Kalau nggak sambil nontonin drama Korea gitu kan ya Terus tonton abis ya Tonton abis nih Ini 15 menit kali ini Kayaknya enak Alhamdulillah Ada kemasan yang lebih gede gitu nggak sih? Yang lebih besar belum ada Kalau yang botol seginian sama standing poch Standing pochnya juga ada Kalau standing pochnya harganya berapa? Yang standing poch untuk yang sebanyak ini Saya jualnya 40 Karena bedanya di kemasannya Karena kalau kemasan kayak gini pemirsa Buatnya ngirim-ngirim itu juga lebih aman Dia nggak akan pecah juga ya Buat oleh-oleh kan Buat oleh-oleh itu dia lebih safety gitu Karena dia tadi leadnya ada ini Entah namanya apa sih? Oh si ngelomongnya Ada pressnya ini yang Dia bisa bikin si produk ini lebih tahan lama Terus nggak mudah remek gitu Nggak mudah remek? Standing poch nanti gampang remek kan? Ya kenak-kenak langsung jadinya bubuk ntar nggak jadi Nggak jadi keripik Tapi ini enak bisa dicoba sama pemirsa Kalau buat Apa ya namanya Kayak ngirim-ngirim teman-teman Atau mungkin Di rumah aja Oh iya buat lebaran Kalau buat lebaran agak gedean lagi Kalau segini nanti Begitu ditaruh langsung menghilang nih Nanti nggak dapet apa-apa saya ya Nah ini Aku akhirnya mau mencoba si Pemenangnya kemarin Ini dari si Jahe 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 instan Mbak Ita Jahe instan Mbak Ita Wah baunya so Jahe Baunya so Jahe Ini kan kebetulan Aku memang beberapa hari ini Tenggorokan itu lagi agak Mancing gitu Terus teman-teman pada ngomong Es terus gitu Padahal juga udah nggak minum es gitu ya Sekarang aku coba akan minumin jahe Apakah dia akan Hempas gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Gimana tuh Wow Jahenya tuh Terus karena dia sudah ada gulanya Jadi dia manis dan simple gitu loh Pemirsa Kalau misalnya Pemirsa mau Biar gampang gitu Cuma tinggal seduh Udah ada gulanya Udah kutik 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 Jadi deh Jadi deh dan Jahenya itu Dia itu nggak yang Terlalu strong gitu Jahenya Jadi Kalau misalnya Pemirsa nggak begitu Suka tipe jahe yang strong Yang Bener-bener anget gitu Yang bener-bener dia kayak pedes gitu Ini cocok banget sih Buat Pemirsa yang Suka jahe itu Rada smooth gitu Terus habis itu manisnya juga Sedang lah Manisnya juga pas Jadi nggak perlu tambah gula lagi Iya nggak perlu Biasanya kalau buat segelas gitu Ini berapa sendok? Kalau 150 cc itu kira-kira 2 sendok makan tuh Bisa anget, panas, mau dingin Juga bisa kan selalu sesuai selera aja Sesuai selera Jadi ini bisa dibuat campuran kopi juga Campuran teh gitu Nanti di belakang kita bikin teh nih ya Teh jahe nih ya Teh jahe, kopi jahe Wah, lega banget tenggorokan nih ya Nah, kalau misalnya kita mau beli Kita bisa kontak kemana nih mbak? Bisa langsung WA ke nomor saya 081-319-275-688 Atau misalnya ada Instagram atau Sosial media? Saya masih pakenya di WA Pakenya di WA Teman-teman reseller itu kan banyak Jadi tinggal kontak saya Tinggal kontak aja ya Nanti kalau misalnya mau nomornya Langsung tanya sama TV ku aja Nanti kita kasih gitu kan ya Nah, ini terakhir nih Ada yang mau disampaikan gak Ke pemirsa yang ada di rumah? Iya Pertama, saya terima kasih Kemarin diberikan kesempatan Dimasuk ke Grand Final Semarang Pound Award 2019 Terima kasih buat ketua klaster Kemudian kepada para panitia Pada para juri juga Saya diberikan kesempatan Masuk ke Grand Final Alhamdulillah Salah satu dari produk saya Masuk sebagai juara Walaupun dapatnya harapan tiga ya kak Tapi harapan tiga saya melihat katalognya aja yang Yang apa namanya yang masuk nominasi aja banyaknya kayak gitu Ya berarti udah keren loh ini jadi juara harapan tiga gitu Terus abis itu ada apa lagi? Terima kasih juga ke Matursun Ke Bapak Wali Kota Pak Hendi Kan kemarin kita diberikan kesempatan Apa tuh? Dibeli produknya Yang harapan satu sampai tiga diberi Dibeli sebanyak satu juta Masing-masing Alhamdulillah Sudah langsung dikirim pagi harinya Ke kantor beliau Langsung ya Matursun Terima kasih Pak Hendi Pak Hendi kalau misalnya disana belum habis Saya dipanggil aja nanti saya kesana Deket kok Pak sama kantor saya Pak Kan cuma di Balai Kota kan Kantor Pak Hendi kan di Balai Kota Yuk kita gelundung habis ini kesana gitu kan ya Jadi mungkin kedepannya malah Nanti disediakan tempat buat teman-teman UKM ini untuk Berjualan di Balai Kota kemudian ya Alhamdulillah Oke Maturnuan sudah main disini Ya ampun aku belum mencoba ini Nanti aku akan mencobanya ya ini Dengan roti apa aku coba dulu ya Aku coba dulu Aku coba dulu lah Aku cobalah Aku akan Pakai roti ya sebenarnya tadi nggak bawa roti Aku cobain lah Ini aku agak khawatir loh Orang mungkin nggak kepikir kalau kersen tuh dibikin selai ya Kak Paling udah dimakan gitu aja Iya aku coba dulu Ini kalau misalnya dilihat kayak gini bentuknya kayak tuna loh Ini isinya kersen doang? Kersen sama gula Ini ada dikomposinya Kakak Gula pasir, buah kersen sama sitrun ya Iya Kita coba Ya ada asamnya pasti kan Tapi enak kok Ada asam ada manis Tapi enak kok Bami Risa kalau makan kersen inget nggak sih kan Dia ada kayak kresek-kreseknya itu Iya Nah ini ada Ini bener-bener rasanya itu kayak Kayak kita kalau makan kersen Kersen gitu Terus kulitnya dibuang Ya kan kulitnya dibuang Nah itu buahnya yang dalam-dalamnya itu langsung kita makan Nah itu rasanya kayak begitu Wah kalau yang ini aku nggak dibawungin lagi Itu makan ular gitu Ya jadi aku nggak itu selai ya Udah tau Ini enak sih buat kalau misalnya ditambah roti gitu Cuman dia teksturnya agak lebih cair gitu Iya Jadi kalau misalnya rotinya tipe roti putih yang rada kena selai dikit udah basah Pakainya dua Iya Biar nggak tembus kemana-mana Kalau gandum sih masih aman gitu ya Iya Ini enak nih Iya Jadi wajib banget dicoba Harganya berapa tadi kalau kersen ini Itu 35 35 ribu aja nih si selai kersennya Iya Oke terima kasih sudah mampir kesini Sudah main-main kesini Semoga sukses kedepannya Amin Nanti kalau ada yang baru-baru lagi Boleh loh kita diajak-ajak gitu kan ya Iya betul Nah pemirsa Jangan lupa nonton ngicip ya Setiap baris ini sampai dengan kamis Dari jam 12 sampai jam 1 ya Andi tuh pamit Dan suruh kru yang bertugas pamit tuduh diri Mohon maaf kalau ada salah satu kata Dan bye